Para penggemar legenda sepak bola Pele pada minggu 4 Desember berkumpul dalam upacara di depan rumah sakit tempat legenda Brazil itu mendapatkan perawatan paliatif di Sao Paulo. Mereka berkeningan tangan dan berdoa untuk sang bintang. Mengenakan pakaian dengan warna Santos FC, tempat bintang sepak bola Pele bermain dari tahun 1956 hingga 1974, para penggemar dari segala usia berpegangan tangan dan berdoa di depan rumah sakit Albert Einstein di mana sepanduk dengan gambar dan lilinnya dipasang. Secara luas dianggap sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa, Pele dirawat di rumah sakit sejak selasa 29 November untuk mengevaluasi kembali pengobatan gankernya. Pada tanggal 3 Desember, rumah sakit Albert Einstein di Sao Paulo menginformasikan bahwa Pele dalam kondisi stabil setelah dirawat di rumah sakit saat ia berjuang melawan kanker usus besar. Dalam laporan staf medis, Pele yang berusia 82 tahun juga menanggapi dengan baik pengobatan untuk infeksi pernafasan dan kondisinya tidak memburuk. Seorang penggemar Arlindo Marquez mengatakan bahwa ia telah mengikuti idolanya tersebut sejak 1958 dan memutuskan untuk menunjukkan dukungannya kepada orang yang memberinya kegembiraan besar dalam sepak bola. Marquez berdiri di luar rumah sakit sambil memegang papan berbingkai yang bertuliskan pesepak bola itu tidak akan pernah tergantikan. Ini adalah kembali di luar rumah sakit. Pada hari yang sama halaman Instagram Pele memposting bahwa dia tetap kuat dan penuh harapan dan berterima kasih kepada para pendukungnya atas pesan positif yang dia terima.